Intro Hi everyone, welcome back to my channel Yeay! Yang pun udah lama banget aku gak konten Terutama untuk di Youtube Karena sekarang aku sibuk tiap harinya tuh ngantor Untuk weekdays Dan untuk weekendnya aku sering ambil job M2A Untuk kondangan atau special occasion Dan juga untuk syutingan gitu Nah mumpung aku lagi semangat konten Biar Youtube aku gak sepi As you guys can see on the title below Aku akan bikin what's in my makeup pouch Tapi sebelumnya aku mau nge-review Rangkaian body care kecintaan aku Karena mereka baru ngeluarin varian terbarunya Nah kalian bisa ngeliat nih Di belakang aku udah ada rangkaian produknya Dan ini tuh beneran aku pake tiap hari Dan tiap minggu Aku secinta itu sama produk-produknya Dari Scarlett Dan ini mereka ngeluarin varian terbarunya Yaitu coffee atau kopi Disini ada body scrub dan juga shower scrub Ini by the way aku baru beli ya Baru aku pake dua kali gitu Dan waktu mereka dateng tuh pake box ini bener-bener safety atau aman banget Di dalemnya udah dibukus sama bubble wrap lagi Terus ini juga dibubble wrapin lagi nih atasnya Jadi bener-bener aman gak usah khawatir Terus aku dapet bonus sticker lucu gitu Ini bisa ditempel-tempel dimanapun Atau bisa aku tempel nih Di produk-produknya Scarlett yang aku punya Waktu ini pertama kali nyampe Aku notice ada sedikit perbedaan Di antara packaging body scrub yang sebelumnya Jadi kan mereka punya tiga varian Yaitu yang romansa, pomegranate Dan juga yang coffee ini kan yang baru Nah dia itu yang coffee Jarnya tuh agak transparan gitu Jadi kita bisa ngeliat isi produknya Terus pas aku buka Dia itu kan emang ada ini ya segelnya Nah si hologramnya ini beda sama yang sebelum-sebelumnya juga Jadi dia kayak gini nih gambarnya Tuh Terus juga lebih rapih gitu Terus sumpah pas aku pertama kali banget nyium wanginya Aku langsung jatuh cinta banget Bahkan ini kan aku kasih liat ke cowok aku kan Ke pacarku dan juga temen-temennya Mereka tuh suka banget sama wanginya Kata ini enak banget wangi kopinya Ini saking enaknya wanginya pengen aku makan tau nggak Kayak es krim kopi gitu Terus juga ini tuh dia teksturnya lembut banget Tuh kayak krim Pokoknya kayak es krim kopi gitu deh Kelihatan juga ada scrap-scrap halusnya Nih Untuk teksturnya tuh Dia agak mirip sama yang sebelum-sebelumnya Tapi aku bisa bilang ini agak berbeda Entah kenapa yang coffee ini tuh dia lebih halus gitu Lebih gampang dibawarkan Dan aku bener-bener suka banget sama teksturnya Yang coffee ini Terus dia tuh bisa langsung merata gitu Butiran scrubnya tuh kayak Kayak ampas kopi gitu loh Yang hitam-hitam bintik-bintik gitu Nah sesuai namanya yaitu scrub Dia tuh kan emang ada butiran scrubnya Tapi dia tuh halus dan gak bikin kulit iritasi Atau merah-merah atau sakit gitu loh guys Nah ini biasanya aku tunggu 5 menit Sampai agak kering Baru nanti aku gosok gitu Nah body scrubnya Scarlett itu kandungannya Ada glutathione dan juga vitamin E Kalau glutathione itu untuk mencerahkan tubuh Dan kalau yang vitamin E itu untuk melembabkan Nah fungsinya body scrub tuh apa aja sih guys Jadi dia itu fungsinya untuk mengangkat Sel-sel kulit mati pada tubuh Biar nanti dia tuh regenerasi gitu Terus juga bisa untuk mengembalikan Kelembapan kulit tubuh Mencerahkan Bahkan melancarkan peredaran darah Bisa untuk relaksasi tubuh juga Dan meningkatkan kadar hidrasi Yang dibutuhkan oleh kulit tubuh Aku tuh kalau pakai body scrub Dalam seminggu 2 kali Nah aku kasih lihat nih Ada 2 varian sebelumnya Yang pomegranate dan juga yang romansa Kalau varian yang romansa Dia wanginya lebih ke floral Musky dan feminim banget gitu Kalau untuk yang pomegranate Ini aku suka banget Karena dia itu lebih ke fresh Ke fruity gitu deh Ini yang tadi aku maksud Jadi dia packagingnya itu Nggak transparan Berbeda sama yang coffee Tuh aku lebih suka packaging yang ini sih Untuk segelnya ini perbedaannya Jadi kalau yang packaging sebelumnya itu Dia cuma tulisan scarlet-scarlet doang gitu Jadi nggak ada hologramnya Ini aku udah repurchase kedua kalinya Ini adalah jar kedua aku Dan yang ini tuh udah tinggal setengah jar gitu Tuh Ini rajin banget aku pakai Setelah 5 menit Ini kan udah agak mengering ya Ini tuh tinggal digosok perlahan aja Kayak gini Biar nanti sel-sel kulit mati kita Atau dakinya gitu tuh Pada runtuh Tuh Ini nggak usah pakai tenaga Tinggal digosok pelan-pelan aja Aku saranin tuh Untuk gosoknya Di dalam kamar mandi ya guys Waktu kalian mau mandi Atau mau bilas gitu Biar nggak ngotorin Tempat kalian Ini kan aku di kamar kan Shootingnya Jadi agak kotor gitu Di bawahnya Nah aku lebih saranin Kalian lakunya tuh Di kamar mandi Nah ini setelah Pada runtuh Tinggal dibilas aja Pas mandi Sumpah wanginya enak banget Parah Oh my god Aku nggak bermaksud Untuk nunjukin Before afternya Ternyata ini lihat deh Bagian yang aku scrub Dan ini yang nggak aku scrub Langsung kelihatan Lebih cerah kan Ini baru di scrub ya Belum mandi Dan belum pakai body lotion Nah selanjutnya Kalau udah di scrub Kan kita tinggal mandi ya Dibilas gitu Nah sabunnya Aku pakai ini Si shower scrub Yang coffee Ini terbarunya Pertama kali aku coba ini Dia itu Wanginya Nggak terlalu mirip sih Sama yang si body scrub coffee ini Aku lebih suka Wanginya si body scrub coffee Tapi ini tuh juga enak Kalau kalian pencinta wangi kopi Aku saranin Kalian emang pakai Si body scrubnya dulu Baru sabunnya Terus kalian juga bisa Rekomendasiin Atau beliin Sebagai kado hadiah gitu Untuk temen-temen kalian yang cowok Atau bahkan pacar kalian Karena ini tuh kan Sabun yang bisa dipakai tiap hari gitu Terus juga ini Wanginya kopi Jadi cocok banget Untuk cowok Tapi yang nggak cuma cowok Banyak juga kok Cewek-cewek yang coffee lovers itu Suka banget sama wangi kopi Kayak aku Untuk tekstur shower scrub Nya Scarlet Semua variannya itu sama Teksturnya gel Terus juga ada kandungan ini Butiran-butiran Beatsnya Beats itu tuh kayak Scrub Tapi dia itu bakalan Larut dalam air gitu Kalau scrub itu kan harus dibilas Kalau ini tuh nanti dia Larut gitu dalam Air Atau waktu kita pakai Saat mandi Fungsinya si Beats ini tuh Untuk mengangkat sel-sel kulit mati Sama kayak scrub Tapi kalau misalnya kalian Abis pakai body scrub Dia fungsinya juga Untuk mengangkat Sisa-sisa kotoran Yang masih menempel di kulit kita Biar kulit kita lebih bersih Selain itu Kalau misalnya kalian abis Eksfoliasi Atau pakai body scrub Dia itu bisa bikin kulit kita Lebih halus Kandungannya itu Ada glutathione Vitamin E Ada kolagen Dan juga beatsnya Atau bulir-bulirnya ini nih Tuh Bahkan kandungannya tuh Ada kolagennya loh guys Aku mau kasih liat Varian lainnya Dari shower scrub Disini aku punya Tiga-tiganya nih Varian sebelumnya Ini kalian bisa liat sendiri ya Yang ini Mango Udah tinggal Segini nih Tuh Udah tinggal segini Ini aku gak tau Udah botol keberapa yang abis Karena aku udah repurchase terus Aku cinta banget Bahkan waktu aku pergi-pergi Nginep itu Aku pindahin dia ke botol Yang travel size gitu Soalnya kan kalau misalnya Lagi traveling Atau on the go Males kan ya Pakai sabun batang Di bawah-bawah Jadi aku Mindahin ini ke travel size Terus abis itu disini Ada yang pomegranate Nih Ini juga tinggal setengah Ini tinggal setengah Bukan karena aku Kurang suka ya guys Tapi ini aku hemat-hemat Sebenernya kalau Misalnya disuruh pilih Antara yang mango Sama yang pomegranate Aku gak bisa ngejawab Aku bener-bener Suka banget Cinta banget Sama keduanya Terus abis itu disini Ada yang cucumber Nih Ini tuh yang suka Keluarga aku Papa aku Karena dia tuh Wanginya fresh timun gitu loh Sesuai dengan namanya Ini tinggal segini Ini botol kedua sih Kalau yang mango Sama yang pomegranate Aku udah gak tau Botol keberapa Karena udah terlalu sering Repurchase Nah tiap abis mandi Jangan lupa untuk Pakai body lotion Biar kulit kita lembab Dan gak kering Aku juga selalu pakai Body lotionnya scarlet Karena selain dia Untuk melembabkan Wanginya tuh bener-bener Semuanya enak Bahkan aku tuh Kayak tiap hari Ganti-ganti gitu Sesuai dengan mood aku Tapi karena kita sekarang Lagi ngebahas Varian terbarunya Yaitu yang wangi coffee Aku mau saranin Kalian pakenya tuh Body lotion yang ini nih Yang Jolie Nih Ini yang terbarunya Dari body lotion Ini varian wangi terbarunya Di rangkaian body lotionnya Scarlet Yang Jolie Ini aku pakai Tinggal segini Ini kelihatan juga kan Di kamera Ini sering aku pakai juga Tapi walaupun sering dipakai Berkurangnya segini Karena aku tuh pakai Kayak cuma satu pump Tapi bisa untuk Semua tangan gitu loh Jadi kayak dua pump Untuk tangan Terus untuk dua pumpnya lagi Ke kaki gitu Jadi hemat banget Dari packagingnya ini Juga aman banget Nih ini ada kuncinya gitu Jadi harus dibuka dulu Tuh Ini ada kuncinya Terus makin aman Karena kita harus puter dulu nih Ke arah yang open Nih Ini nanti ada tulisan open Sama stopnya gitu Tuh Kita open Terus aku tuh pakenya Kayak cuma Satu pump aja Karena dia bisa untuk Keseluruh bagian tangan Aku akan pakai Dan tunjukin before afternya Ke kalian ya Dalam satu kali pump aja Keluarnya sebanyak ini guys Makanya tadi aku bilang hemat Kalau yang ini Dia wanginya Inspired Dari parfumnya YSL Yang black opium Sumpah ini wanginya Enak banget Dan nyambung sama Wangi coffee-nya Dari body scrub Dan juga si shower scrub-nya Ini aku udah mandi ya By the way Jadi aku tinggal Pakai body lotion-nya Untuk nunjukin ke kalian Tuh Dia itu gak lengket Sama sekali Dan cepat menyerapnya Gak ada Kayak bekas putih-putihnya gitu Terus yang aku suka juga Dia itu kayak Instant brightening gitu loh Jadi langsung kelihatan hasilnya Tuh kalian bisa lihat Ini tanpa aku edit Sama sekali Yang ini Jauh lebih cerah Dari yang ini Jangan lupa Kalau abis dipakai Diputar ke bagian stop Terus dikunci lagi Ini kalau misalnya Di bawah-bawah Walaupun dia Boki gini Tapi dia itu kan Ada si kuncinya ini nih Jadi aman Gak kepencet-pencet Atau gak tumpah-tumpah Di dalam Bag kalian gitu Gak cuma si varian Jolie Tapi semua body lotion-nya Scarlet Dia itu Tahan lama banget Wanginya Dan bener-bener kecium Gak cuma kita doang yang nyum Tapi orang lain juga bisa nyum Kalau kita lagi lewat Nih liat deh Setelah dipakai Kulit aku langsung gak kering Karena kalau aku gak pake Kulit aku tuh kayak Bersisik gitu loh Jadi kalau digores Ada putih-putihnya gitu Nih Ini yang belum pake Tuh ini kering banget Karena mungkin aku terlalu sering Di AC kali ya Di kantor Terus juga kena AC dari mobil Jadi bikin kering gitu guys Untuk kandungannya Di dalam body lotion-nya Scarlet Itu ada glutathione Ada vitamin E Ada kojik acid Dan juga niacinamide Pokoknya keempat key ingredients Yang tadi aku sebutin Itu fungsinya untuk mencerahkan Dan juga untuk melembabkan kulit Bahkan saking enak Wangi dari semua variannya Body lotion Scarlet Aku tuh suka pake Kalau sebelum tidur Jadi aku abis mandi pake Terus malumnya Waktu mau tidur Aku pake kebagian tangan gitu Biar aku bisa mencium wanginya Dan lebih nyenyak tidurnya Dan juga aku suka Jadiin sebagai hand cream Jadi kalau misalnya Abis cuci tangan Kan suka kering gitu ya Aku suka pake sebagai hand cream gitu Jadi ke semua bagian tangannya aja nih Untuk varian-varian lainnya nih Kalian bisa liat sendiri Aku dari tadi udah display Dan bukan display sih Karena emang aku selalu taro di rang ini Biar aku lebih gampang Untuk makanya tiap hari gitu Karena ada pilihannya Kan banyak ya variannya Jadi sesuai mood aku aja Hari itu lagi pengen wangi yang mana Kalau ini yang hijau Ini yang Fantasia Daitu wanginya lebih ke fresh Aku cinta banget sama yang ini Kayak aku gak pernah nemuin wangi Kayak gini Di produk-produk dari brand manapun Ini tinggal segini Terus aku suka banget sama ini nih Varian yang fresh Karena dia inspired by perfumnya Jomelon Yang English Pure and Fresh ya Kalau yang fresh ini tuh Dia wanginya Karena memang dia inspired by Perfum mewah gitu ya Emang wanginya tuh kayak elegan banget Fresh Tapi ada sedikit wangi manisnya Pokoknya kayak wangi-wangi Fruity gitu Abis itu disini ada yang charming Ini adalah varian yang mereka Pertama kali yang inspired by perfume mewah gitu Disini ada varian charming Ini inspired by perfumnya bakarat Yang pasti orang-orang tuh udah pada tau Wangi bakarat tuh enak banget Mewah Terus juga dia unisex Jadi bisa dipakai untuk cowok juga gitu Ini tuh jauh lebih tahan lama Dibandingkan varian yang lain yang wanginya Aku juga kurang tau kenapa Karena dia itu lebih strong dari yang lainnya Ini juga tinggal segini Rata-rata tuh tinggal segini gitu loh Aku makainya Karena kan makainya ganti-gantian ya Terus yang terakhir ada yang romansa Ini yang pertama kali keluar Wanginya itu lebih ke floral musky gitu Kayak wangi-wangi feminim Sama persis kayak yang varian si romansa yang body scrubnya Kalau yang pomegranate itu dia emang gak ada body lotionnya gitu Ini karena putih gak bisa kelihatan nih Tinggal seberapa Kayaknya sama di tinggal segini Untuk harganya super affordable Cuma Rp75.000 All products Jadi semua produknya dan semua variannya Harganya tuh rata Rp75.000 aja Dengan harga yang murah Kalian bisa dapetin isi produknya tuh banyak Yang ini shower scrub dan juga body lotionnya itu Semua 300ml isinya Dan untuk yang body scrubnya itu isinya 250ml Jadi bener-bener hemat banget Bakalan lama abisnya Gak perlu khawatir Semua produknya Scarlett itu Udah tersertifikasi BPOM Halal Non-animal testing Aman untuk ibu menyusui Dan juga cocok untuk semua jenis kulit Jangan males-malesan untuk ngerawat kulit tubuh kalian Karena gak cuma kulit muka aja yang harus dirawat guys Pokoknya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Yaitu kulit kalian lebih cerah Lembab dan juga lebih sehat Lakuin langkah-langkah yang tadi aku udah kasih tau ke kalian Secara rutin ya guys Untuk belinya dimana Kalian bisa cek di description box yang ada di bawah Aku akan kasih linknya Biar kalian lebih gampang untuk belanjanya Nah sekarang yuk Kita bongkar isi makeup pouch aku Nah disini tuh aku punya 2 pouch Yang memang tiap harinya aku bawa untuk ke kantor Pertama disini ada yang isinya tuh makeup-makeup pentingnya gitu Ini aku keluarin ya Ini full banget isinya Memang sebanyak itu yang aku bawa Disini ada BB Cushion-nya dari Mars Willow Ini lucu banget packagingnya Terus disini ada brush Ini untuk concealer alis Kayak gini bentuknya Terus ada bedak loose powder Ini juga dari Mars Willow Ini aku pake yang varian natural beige warnanya Kalo yang BB Cushion tadi aku lupa ngasih tau Ini yang nomor 802 aku pakenya Terus disini ada concealer dari Matte for Makeup Ini kecintaan aku Karena dia ada bandungan skincare-nya Ini namanya adalah Spotless Concealer Aku pakenya nomor N2 Tapi ini warnanya kurang cocok di undertone aku Terus abis itu disini ada Ini aku baru pake sebulan dua bulan gitu Ini kecintaan aku Merknya itu Shoe Umura Kalian udah tau lah ya Sebagus apa hasilnya Aku beli ini sekitar 200 ribuan Dan gak nyesel sama sekali Karena ada harga Ada kualitas Disini aku punya face mist Atau balancing rose spray Namanya dari Nettor Dia itu air mawar Makanya aku beli Karena dia kan air mawar Aku cinta banget sama mawar Apapun itu Jadi ini aku pake Untuk sebelum dan sesudah make up Untuk daily make up ya Oh iya tau gak aku pake ini tuh Sebagai skincare Kalo misalnya ada kemerahan gitu Untuk ngeredain Aku pake ini Terus disini ada primer Dari Luxcribe Ini aku bawa-bawanya tuh Yang varian Mattifying Poreless Primer Nah ini tuh untuk yang Bikin matte gitu Untuk menahan Minyak-minyak yang ada di wajahku Jadi kulit aku tuh Gak terlalu berminyak Kalo misalnya lagi make up seharian Terus abis itu Aku juga bawa sponge Ini untuk Bedak to wake cakenya Mars Willow Terus abis itu Ada ini BB creamnya Mars Willow Yang beige warnanya Ini bener-bener Cinta banget aku sama si BB cream ini Dan emang banyak banget Orang yang Suka banget nih Kalo misalnya udah pernah nyobain BB creamnya Mars Willow ini Terus abis itu Aku bawa Ini Ada pensil alis Ini aku keluarin dulu ya Pensil alis Pensil alis yang aku bawa Aku bawa tiga pensil alis Pertama ini dari Lux crime Kecintaan aku Yang Brown Tapi semua warnanya tuh Cocok sih Di muka aku Di kulit aku Nih Lux crime Abis itu ada Dari Mars Willow Keduanya Ini pertama Ada yang Matic Ini aku punya yang Black Terus abis itu Ada yang pensil Ini dari Mars Willow juga Ini aku pake yang Brown Ada tiga yang aku bawa Terus aku bawa Eyeliner Eyeliner aku bawa dari Lux crime Dan juga Midira Kalo yang Midira itu Dia warna coklat Yang ini juga aku Baunya yang warna coklat nih Si Lux crime Yang expresso Nih ini Lux crime Dan yang ini yang Midira Aku selalu pakenya tuh Yang brown Atau coklat Untuk Day look gitu ya Terus ada concealer lagi Kalo yang tadi tuh kan fungsinya Untuk nutupin bekas jerawat Atau jerawat yang masih aktif Tapi aku bawa Concealernya Maybelline ini Untuk ngerapiin alis nih Untuk ngeconceal Alis biar lebih rapih Untuk ngebentuk gitu Nih concealer sejuta umat Terus aku juga bawa Brown Cara Ini dari Lux crime Ini aku bawanya Yang woody Untuk di bagian depan alis gitu Biar gak kosong Dan untuk ngerapiin alis gitu sih Biar lebih tahan lama Abis itu untuk mascaranya Aku selalu pake Si extra volume-nya Dari Mars Willow Ini aku cinta banget Karena dia itu Selain untuk memanjangkan Tapi juga bikin Lebih tebel gitu loh Bulu matanya Terus juga awet seharian Abis itu Ada ini Rautan pensil Ini dipake Untuk pensil alis Atau Eyeliner pensil Pokoknya berguna banget Aku baru bawa Terus ada Ini Blast on Dan juga bronzernya Lux crime Kalo untuk Si bronzernya Aku bawanya tuh Yang peanut butter cookie Untuk dibawa-bawa Yang satunya Varian yang lebih tua Itu aku taro di rumah Untuk aku pake Makeup-up di rumah Nah untuk yang blush on Ini aku suka ganti-ganti Warnanya Jadi Tiga-tiganya Sering banget aku pake Tapi ini yang lagi ada Di pouch aku tuh Yang strawberry pie Ini aku cinta banget sih Sama formula dan juga Warnanya Mantep lah Terus ada ini Dua brush Yang essential banget Nih Ini dua-duanya dari Real Techniques Terus juga ini Sengaja aku bingin yang travel Ini udah lama banget sih Sekitar 2 tahun Atau 3 tahun Maaf banget Belum aku cuci Kotor Tapi aku cuci tuh Kayak Seminggu Seminggu dua kali gitu lah Tapi ini kebetulan Belum aku cuci Yang ini Ini namanya Mini expert face brush Bisa dipake untuk bedak gitu Tapi ini aku pakenya Sebagai brush on Walaupun dia pipih gitu Terus ini yang Mini medium sculpting brush Ini untuk bronzer Tuh Lucu banget kan Nah kalo untuk Bedaknya Aku gak pake brush Karena dia kan udah ada Spons Di dalam Loose powder Ataupun Compact powder Atau white cake gitu Biasanya aku bawa Brush untuk highlighter Tapi aku udah lama banget Gak pake highlighter Untuk daily Gak tau kenapa ya Karena mungkin kulit aku berminyak Dan udah ada highlight-highlight Naturalnya gitu Terus untuk lipsticknya Yang selalu aku bawa Dan selalu aku pake Hampir tiap hari Itu dari Marshmallow Yang peanut buttermute Ini warnanya tuh Chocolate Nude gitu Cantik banget Bisa untuk ombre juga Dia sesuai namanya Velvet Smoothies Jadi dia hasilnya tuh Velvet gitu Nah terus Disini aku punya Poch Satu lagi Ini pochnya Marshmallow juga Pertama Ada ini Disclutter Produk terbarunya Jadi ini tuh Face palette Yang udah lengkap banget Ada Blush on Dua warna Ada bronzer Ada highlighter Ada Eyeshadownya juga Nih Terus lucu banget Udah ada facenya juga Terus abis itu disini Aku bawa-bawa Sponge Atau beauty blender Ini aku pake Untuk pake si BB cream Terus terakhir Ini bagian Perlipstikan Perbibiran gitu Aku punya lip balm Nya Mars Willow Ini selalu aku pake Bener-bener tiap hari Bahkan aku punya dua Satunya yang warna umur Aku taro di rumah Dan yang ini tuh Yang aku bawa-bawa Terus aku punya Lip tintnya Mars Willow Ini aku bawa-bawanya tuh Yang warna merah Nomor 9903 Karena ya Nomor 9901 9902 nya Aku juga punya Tapi aku taro di rumah Terus ini Aku punya juga Lip matte nya Mars Willow Melting Melt Namanya Ya nomor 106 Dan 109 Yang aku bawa-bawa Tiap hari juga Nih Ini tuh lebih ke warna Orange gitu Ini yang aku bawa-bawa Tiap hari Terus ada Satu lipstick lagi Yang ganti-ganti gitu Tiap harinya Sesuai dengan mood aku Yang mana Pokoknya kalo misalnya Aku bahkan lagi gak pake Di antara dua ini Ini juga aku bawa-bawa gitu Nah itu dia Semua produk-produk make up Yang ada di dalam Make up watch aku Menurut aku tuh Ini semua esensial Atau bener-bener penting banget Makanya aku selalu bawa-bawa Tiap hari Tapi gak menutup kemungkinan Aku ngeganti produknya Dengan dari brand lain gitu Kayak misalnya Ini kan aku lagi bawa Broncernya Luxe Creme ya Tapi aku kadang suka pake Dari City Color juga Pokoknya ya Suka ganti-ganti gitu sih Tapi yang akhir-akhir ini Selalu ada Kayak ini dia Produk-produk Dan juga brand-brandnya Yang aku bawa tiap hari Untuk ke kantor gitu Nah itu semua review aku Tentang produk-produknya Scarlett Terutama yang varian terbaru mereka Bodhi scrub Dan juga shower scrub yang coffee Dan juga What's in my makeup pouch Semoga video ini Membantu dan bermanfaat Buat kalian So kalo misalnya kalian suka Sama video ini Jangan lupa di like Comment and subscribe To my channel Jangan lupa juga Aktifin notification Bila ada di bawah ya Biar gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya So thank you so much for watching And I'll see you guys In my next video Bye Bye